Halo, selamat datang di trading harian hari ini hari ini OBMD mengerami penurunan yang cukup signifikan dia minus 4% kenapa ya teman-teman jadi, ternyata laporan keuangan kuartal keempat daripada OBMD ini di 2022 kurang memuaskan saya sudah baca di website-nya memang belum keluar di RTE Business dan juga belum keluar di IDX jadi saya iseng-iseng cari di website-nya saya lihat laporan keuangannya di kuartal keempat dan labannya menurun pendapatannya penjualannya sih gak menurun ya penjualannya itu 110M kalau gak salah cuman, yang meningkat itu juga ada beban administrasi dan umum yakni biaya gaji biaya bonus untuk komisaris dan direksi itu gede banget, 70 miliar rupiah jadi akhirnya labannya terpangkas habis sisa 7,9M bayangkan teman-teman ya dari penjualan 110M kena gaji 70M sisa sekitar 40M itu dikurangi lagi dengan biaya pokok dan akhirnya tersisa 7,9M dan akhirnya itu alasan kenapa OBMD ini bisa jatuh terus memang masih laba sih cuman ya akhirnya return on equity nya cuman tersisa sekitar kalau gak salah 6-7% gitu lah parahal kita lihat di ati bisnis kan 19% jadi akhirnya cukup mengecewakan ya akhirnya sahamnya turun untuk medinya sih udah gak tertorong ya masih gak bagus juga sebenarnya sekarang saya diberikan pilihan antara cut loss dan masuk ke saham lain atau tidak nah saya sekarang sih masih hold aja karena saya masih tunggu sampai 10 April aja deh sekaligus tunggu ITMG come down nya ya jadi ya mainnya seperti itu jadi saya beli ITMG kemungkinan tanggal 10 April lalu saya cabut juga di 10 April juga ya con-con tipis-tipis lah jadi semoga saja bisa dapat jadi hari ini saya lost 119.000 dan aset value sekarang 2,6 juta jadi gitu aja untuk hari ini teman-teman saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya